Minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Tuh cuacanya Lagi kurang bagus Dari kemarin hujan terus Aku hari ini Kebetulan lagi libur Aku mau Masak sesuatu Jadi Aku udah siap-siap mau keluar nih Pake jaket Tebal banget Aku mau belanja Sampai nanti Hai Minasang Aku udah pulang habis belanja Dan bahan-bahan Yang aku butuhin Juga udah dapat Daging sapi Sereh Jahe Kira-kira aku mau bikin apa Minasang Jadi hari ini tuh Aku mau bikin Rendang Aku mau bikin rendang Minasang Emang Bisa bikin rendang Aku kan orang minang Sombong amat Udah pasti bisa lah Misalkan Gatau deh nanti Soalnya Aku udah lama Aku udah lama juga Nggak bikin rendang Hampir setahun deh Ya kira-kira Hampir setahun Aku mau buktiin Hari ini Nonton ya Gimana hasilnya Yaudahlah Aku pas serahin Sama yang di atas Yang pastinya Aku mau Coba lagi Bahan-bahannya lain Ada Ini bahan-bahan yang kurang aja Tadi yang aku beli Oke Minasang Aku mau siapin bahannya dulu Ayo Jangan dimasang Aku udah siapin bahan-bahannya Tuh Ini Ada daun kunyit Daun salam Daun daunan ya Daun Kalau daun kunyit Aku pake Setengah aja Tadi Gede Salamnya Terus Ini Daun salam Tiga lembar Aku pake Terus Daun jeruk Empat lembar Tuh Ini Ini lengkuas Ini Terus Ada jahe juga Ya Cerbe Tadi Terus Daun Apa Terus Bawang merah Bawang putih Cabai Aku pake cabainya Dikit aja Soalnya Jangan putas Terus Terus Yang lainnya Kayak miri Terus Cengkeh Buah pala Terus Kali manis Dah Emang susah sih Kalau kita beli Di Tempun terdekat Di supermarket terdekat Itu Kayak Bawang merah ini Gak ada Terus Bawang putih Ada jual Tadi Lepas Ada Cabai Juga Ada Kalau yang daun-daunan Ini Yang susah Yang gak ada Jadi Kita belinya itu Lewat Online Youtube Atau Kalau ada toko Indonesia terdekat Mungkin Ya bisa Beli bersama Tapi disini Gak ada Jadi Minasan Kalau kita di luar Negeri ini Ya Kalau mau Masak-masakan Indonesia Yang gak ada Di supermarket terdekat Kita belinya Online Kalau harganya Si Ya Otomatis Masih mahal Ya Oh no Tidak lagi Karena bisa gitu Tadi aku Gak punya Kemiri Aku lupa beli Kemiri Jadi Corona Maaf ya Aku nyolong Jadi Nanti aku ganti Oke Nggak Aku nanti Kasih makanannya Masakannya Masakannya Bumi Masai Oh iya Aku lupa Aku mesti Nyiapin Ini dulu Kelapa Sangrai Terus Nanti Bahan-bahan Kayak ini Ya Kayak Bawang Merah Bawang Putih Ada beberapa Yang mesti Aku Halusin dulu Kita Pakai Nginer aja Oke Nginer Aku udah siapin Wajarnya Kalau disini Kompor kita Kompor listrik Jadi Pasti Makan waktu Lebih Banyak Lebih Lama Terus Kita disini Cuman Sentuh-senduh Doang Nih Terus Sudah Nyalah Oke Sudah Kita Mulai Sangrai Kayaknya Udah lah Ini Kita Alik Rikurus Sampai Warnanya Coklat Kayi Tanan Gak Bapak Basel Ini Dikit Lagilah Cantik 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 Orang Padang itu ya Orang Minang itu Manceng Cantik Sombong kita halusin sampai dia benar-benar berminyak nah udah jadi kayak bumbu kacang ya ini jadinya minasa kalau ini udah bisa nih tuh sekarang aku mau blender dulu ya bawang merah bawang merahnya aku nggak hitung aku pastiin aja terus kalau bawang putih aku aku pakainya lima biji doang terus aku mau halusin jahe juga jahe terus cabai cabai tambah tadi ke mirinya aku punya ini kan kita mau bikin rendang asli padang ya jadi kita nggak perlu pakai kunyit nah terus minasa aku siapin sekarang kita tuangin bumbu halus ya kan ada tuh bumbu instan kan kok nggak pasti itu aja kok bikin bumbu sendiri kan ribet gitu ya gitu waktu juga jadi kalau orang padang itu juga rendang sama bumbu asli sama bumbu nasikan sendiri jadi aku mau membuktikan kalau aku orangnya bukan gitu tapi emang aku biasa bikin rendang emang pakai bumbu racikan sendiri soalnya rasanya itu loh pasti beda terus kita masukin daun-daunnya tadi terus diaduk lagi dan selain ini ditungguin sampai wangi ya dengan pola harum wangi harum banget jadi aku pakai rempah-rempah full full aku takut merasa aku sendirian doang kayak apa kayak orangnya segera sering hentu ini aku tadi dari tadi ini aku merinding banget aku lihat kalau nggak ada orang yang lain misalnya lagi pada kerja oke minasan ini bagian satinya kita mengungkapin dulu ya ini diungkapin dulu deh kita ungkap kayak gini biar bumbunya meresap ini kan wajahnya kecil jadi aku bikinnya juga bikin tapi jangan sering-sering juga sih takut nanti dagingnya jadi hancur sekarang kan udah jam setengah satu ya minasan kita lihat nanti selesainya jam berapa emang lama sih ya apalagi pakai kompor listrik ya jadi makin lama tapi nggak pasalah minasan makanya aku kalau bikin rendang itu biasanya emang hari libur sih milih hari libur aku sambil inget-inget sih sebenernya aku udah lupa sekarang aku benar-benar harus inget-inget lagi sepertinya aku udah sekarang kemaren ada ibu asramanya bunola hai bunola dimana bunola udah sampai di padang aku sendiri yang jadinya bunola kita tambahin ini ketumbar terus serai-sering juga kita noskin ini terus lagi ini nasa kalau orang padang nyebutnya binalawang nah terus kita aduk aduk-aduk lagi tapi aku kayaknya nambahin ini dulu ya aku nambahin garam lagi nah ini kan udah ada minyak-minyaknya gitu loh udah keli atas terus tuh lagi ya tuh minyak-minyaknya udah minyak-minyaknya udah kelihatan sekarang waktunya kita masukin kelatasan sampai oke minyak-minyaknya minyaknya gitu ya nah terus kita aduk aduk-aduk lagi ini udah jadi gitu loh minyak-minyaknya tapi baru sampai kali waw namanya kalau rendang kan hitam ya ternyak-minyaknya tadi kita mulai dari nyiapin bumbu-bumbunya jam berapa ya jam setengah 12 iya deh kayaknya dari jam setengah 12 nah sekarang udah jam 1 kalau di Indonesia sekarang baru jam 11 ya Minasang soalnya beda sama Jepang itu cuma 2 jam iya Minasang Alhamdulillah akhirnya jadi Minasang nah ini tuh udah sampai di tahap rendang ya misalnya udah mulai kering kan kan orang minang kan sombong amat wah akhirnya jadi Minasang jadi Minasang aku orangnya penakut aku orangnya penakut aku orangnya penakut apa namanya tadi aku pakai santannya santannya cuma 2 harusnya sih 3 gitu biar bumbunya jadi lebih banyak lagi tapi tadi belinya cuma 2 doang oke Minasang oke Minasang ini oke Minasang rendang unik hikmah ya ini ini hikmah ya nanti kalau aku mau bikin usaha rendang wajib coba ini itu dan Minasang selamat makan itadagimasu bismillah hikmah bismillah hikmah hikmah beragini hmm lebih banyak lama 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 kamu aja ada pasti aku yakin ya mukmah selamat menikmati